Terima kasih telah menonton 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 Yang kemudian Terima kasih telah menonton Mereka Saya ingin tetap Satu Dan Dan ternyata Dan ternyata Terima kasih telah menonton Ternyata Dan mengucapkan Berjuang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton yang berat-berat walaupun sempat gue ada sedikit, mungkin ada justru 8 29, tapi saya bilang ke Ustaz justru 30 aja Ustaz saya masih bertahan disini kamu sudah panggil jibah mungkin dulu saya sempat di struktur, 5 tahun lang mungkin apa atau lebih sudah lah merasakan, dan insya Allah nanti banyak kader-kader yang asya Allah disini, dan semua perlu belajar sudah puas yang saya di struktur saya ingin mengabdi jadi guru berinteraksi dengan banyak orang dengan anak-anak, saya bahagia dengan posisi saat ini tahun disini seusia dengan 20 tahun pernikahan saya sebentar lagi saya anniversary, yang ke 20 tahun putra 4 yang pertama sudah kuliah yang kedua SMA, ketiga SMP, keempat SD saya bahagia karena mungkin saya satu-satunya pernikahan saya yang benar-benar seluruh guru-guru itu dikerahkan dulu dengan Pak Yose ya Pak sebelum ada Pak Fahni ada Pak Yose Darmarissa dia yang mengarahkan guru-guru, ayo bantu Pak Eno penikahannya jadi Masya Allah saya terkesan sekali mungkin diantara teman-teman yang 20 tahun mungkin mengajar disini hanya saya yang benar-benar totalitas dibantu oleh Pak Yose dulu karena mengetahkan Pak Gunawan Pak Saufan bahkan dulu ada Pak Romi ya Pak Romi dulu belum Pak Romi dulu masih guru TPA ya guru TPA di TK Kurota Ail belum ada nama Rahmani ya Pak Romi ya beliau yang jaga pelaminan saya saya ingat menomnya seragam dong aduh pak duitnya gaji saya cuma 600 ribu cukup hanya buat beli bikin undangan ya ya Pak Romi minta seragam waktu saya nikah saya bilang gak ada karena panitia peringkat saya banyak ada binan-binan waktu di IPB guru-guru SD eh minta seragam gaji saya cuma 600 waktu itu cuma Pak Fisbat undangan saya nikah jual mobil mobil bapak saya Pak Fisbat karena bapak kan berpensiunan gitu ya waktu itu lagi krisis moneter ya pak kalau jadi investasi bapak saya di perusahaan agribisnis waktu itu lagi kolaps jadi tabungan bapak pensiunannya gak jelas bapak jual mobil dibantu Pak Fisbat jual ke Pak Sofyan ya Pak Fisbat ya berbicari alhamdulillah saya bisa nikah balik modal pak balik modal jadi lucu ya saya kenang yang lucu-lucu aja Pak Romi jaga pelaminan saya pak ya di Surpay Yose ayo pak Pak Romi jaga nginep saya tuh pengek malam malikah maksud angin tapi banyak guru-guru yang jagain rumah saya rumah bapak jadi di karya jadi guru-guru tuh disuruh Pak Yose jaga ya ada yang inap jaga pelaminannya diawasin ini pagar bagus-pagar bagus saya nih senior-senior ini disuruh hadir semua ya Masya Allah masih bujangan semua ya bahkan lu yang lucunya saya sebar undangan saya menikah dengan mah di Sofwan suami saya orang tua mungkin dulu pernah Pak Sofwan kan M Sofwan oh bayang mau nikah sama Pak Sofwan enggak saya saya sempat terkesima pertama kali di Drahman ini saya dengan Bu Yulisman Pas Sofwan datang kesan pertama saya ini cowok ganteng ya kayak orang Palestini kayak orang Hamas ini karena Pas Sofwan pake apa pak sorban ya pas wajar Pas Sofwan pake sorban kesan pertama saya ini Masya Allah garang Hamas nih Palestini eh pas sedang ngobrol nyablak petawi lucu kalau pagu kesan pertama karena saya duluan ya jadi boleh dong koreksi ini orang besok dari Jogja Bapak dari mana Jogja ngomongnya masih mendok banget kayak orang dari kampung bener ya eh jadi buat saya sekarang jadi Masya Allah ini teman-teman saya semua orang-orang hebat itu termasuk Pak Asep juga ya pernah di struktur ya waktu kepalanya Pak Gunawan saya kurikulum Pak Asep pesiswaan ya Masya Allah punya pendamping-pendamping teman hebat pernah sekelas sama Pak Gunawan Pak Asep ada Pak Komar juga ya siapa yang gak disebut disini semuanya banyak ya sampai sekarang udah Pak itu aja Pak nanti kelamaan saya kan 20 tahun Pak disini jadi ya makasih ya Pak Misbah Umi Alfi dan semuanya Assalamualaikum Rp sekitar jam 9 karena pagi hari ini ada untuk keluarga dari para guru yang peganglah tiada atau yang sedang Allah berikan ujian kasih saya yaitu untuk berupa sakit yang menembodohan bermanfaat mungkin putrinya siapa namanya siapa nak nama ini nak Sabrina selain hari ini untuk pendidikan bagi kedua putri Ibu Karis kami sediakan beasiswa sampai SMA putra ya putra ada putrinya enggak ada berapa putranya satu sabdi asiswa semua putra putri putra Ibu ya dari SDI dan BDK sampai SMA ya silahkan di sekolah dan jadi kita usah tipikan untuk biaya putrinya disini ya ya silahkan ya Allah wabar terima kasih moga-moga berkah ya karena warna merah pakai baju warna biru guruku tak pernah selalu memberiku banyak ilmu pagi-pagi pergi berenang akhirnya diingin sekali bapak ibu guru yang selalu kami kenal engkau lah orang yang selalu kami hormati Alhamdulillah ya ini guru tanpa tanda jasa mudah-mudahan kita hafal semua lagu himna guru pahlawan tanpa tanda jasa pokoknya guru dia mausan hatpik jangan lupa tanda anir saya Bapak Fadjar 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 Bapak Fadjar